Begini Baraya, Baraya mungkin akan memahami dengan kasus yang seperti ini Baraya tanya kepada seluruh ulama di seluruh dunia Apakah operasi plastik wanita untuk kecantikan itu boleh atau tidak? Haram atau boleh? Maka mereka pasti akan kompak menjawab bahwa operasi plastik buat perempuan untuk kecantikan itu haram Kalau buat pengobatan masih ada yang membolehkan, tapi kalau misalkan untuk kecantikan saja itu haram Apa alasan mereka? Alasan mereka adalah karena itu mengubah ciptaan Tuhan Dalilnya selalu itu, mengubah ciptaan Tuhan Sekarang saya tanya, kenapa rekayasa genetik dihalalkan padahal rekayasa genetik itu tidak terkait dengan hal-hal yang urgen Misalkan, kita menemukan ada hewan-hewan yang direkayasa secara genetik Untuk bisa lucu-lucuan dan dipelihara dengan baik oleh manusia walaupun itu menyakiti si hewannya Misalkan kita menemukan hewan kucing, kucing mumcin Itu kan kucingnya kakinya pendek, kakinya pendek-pendek Aslinya ada kucing cacat, kemudian direkayasa genetik dan dikembang biarkan oleh manusia Karena apa? Karena lucu Kucing itu tidak bisa mandiri hidupnya Jadi segala naluri yang dia miliki itu untuk bertahan hidup, untuk berburu dan sebagainya Terhambat gara-gara dia sebenarnya cacat Tapi dikembang biarkan sama manusia gara-gara itu lucu Yaitu ada rekayasa genetik Atau babi jadi kecil Atau apa, banyak sekali rekayasa genetik terkait dengan hewan Ada nggak ulama yang mengatakan itu haram? Nggak ada ulama-ulama mengatakan bahwa itu halal Kenapa? Rekayasa genetik itu MUI tahun 2013 sampai menyebutkan gini Rekayasa genetik itu pada dasarnya halal Karena untuk kemasalahan dan sebagainya Jadi, rekayasa genetik yang mengubah ciptaan Tuhan itu halal Tapi kalau misalkan mengubah ciptaan Tuhan itu terkait dengan wanita, terkait dengan seks Kok jadi haram? Kenapa bisa double standard seperti ini? Ya itu, karena entah bagaimana ceritanya Di zaman Nabi tidak seperti itu Tapi di zaman kita sekarang itu Kau muslimin menganggap bahwa sesuatu yang dimaksud dengan ahlak itu Pasti berhubungan dengan wanita dan seks Pasti itu Makanya kalau misalkan Satu wilayah, satu negara mencoba untuk menerapkan syariat Islam Yang pertama kali diaplikasikan itu bukan pemberantasan korupsi Yang pertama kali diaplikasikan itu bukan perbaikan ekonomi Bukan Tapi perempuan dihijabin di sekolah-sekolah Itu masalahnya Kenapa? Saya tidak menyangkal bahwa hijab itu adalah bagian dari syariat Islam Saya sepakat bahwa hijab itu adalah bagian dari syariat Islam Tapi pertanyaannya adalah Kenapa segala sesuatu itu dimulainya dari situ?